Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore buat rakan-rakan semua Daripada Konco Bakul Kali ini saya ingin memantau kembali Jalur atau Arus mudik ke Lebaran 2023 yang berada di Tol Jakarta Cikampek Tepatnya ini ada di Jembatan Tegal Danas bisa anda lihat Cukup lancar ya untuk perjalanannya Cukup lancar untuk lalu lintas Arah Jakarta Cikampek Jakarta menuju Cikampek Untuk jalur tolnya ini cukup Lancar ya terkendali Berbeda sekali dengan Tadi pagi yang macet Sekali ya sampai Berkilo-kilo macetnya Dan untuk saat ini sore pada pukul 5 sore ini berjalan Dengan lancar oke kita akan lanjut Langsung dengan Jalan umum ya yang berada di Perempatan Tegal Danas yang tadi pagi juga Macet kita akan langsung lihat aja Kondisinya Nah Ya kondisinya cukup lenggang ya Dan cukup lancar tidak ada Penumpukan Pemudik yang memang Melalui jalan ini Oke saya akan coba jalan Sampai dengan Perempatan daripada Jembatan Tegal Danas ini ya Cukup lenggang ya Hampir untuk asesnya Dari arah Delta Almas ini Tidak ada yang Mudik ya Mudik ya Membawa Bagbag besar di Punggungnya Sampai dengan titik ini Titik perempatan juga Sangat lenggang Tidak terjadi penumpukan Kendaraan yang Tadi pagi sempat disini Sangat-sangat Macet sekali ya Itu bisa dilihat oleh teman-teman semuanya Kita akan langsung Melewati untuk Arah Karawangnya ya Arah Karawang Nah ini ada beberapa Memang pengen Pengendara motor yang memang Ingin melakukan perjalanan mudik Melalui jalur Kalimalang Menuju Karawang ya Nah ini tepatnya ada di Jalan Tegal Danas ya Ada di Pasar Tegal Danas Itu ya Berbeda sekali dengan Tadi pagi yang sempat Macet-macetan Sampai beberapa Kilo ya Bisa dikatakan Satu kiloan lebih Oke Kita akan lihat Sampai dengan titik Dimana saya akan Melakukan Delok ya Delok Untuk menuju Rumah saya sendiri Karena tadi pagi Disini juga sempat Terjadi penumpukan Kendaraan Dan sekarang Sangat lengkap Terjadi penumpukan kendaraan Walaupun Bisa dilihat Ada beberapa Pengendaraan motor Yang memang Melakukan istirahat Di pinggir jalan Melakukan istirahat Di pinggir jalan Atau mungkin Sampai penunggu Boleh Melakukan mudik Tapi nanti akan kita Lihat lagi Di jam Jam Sembilan Atau jam Sepuluh Malam Karena biasanya Mereka akan Melepaskan diri Dari kandangnya Masing-masing Itu jam Sembilan Malam Mulai Start Untuk Melakukan berjalanan Seperti yang Saya lakukan dulu Waktu Mudik menggunakan Kendaraan Motor Lepas Jalan telah Isah Itu ya Selasa Baru kita Melakukan Perjalanan Oke Itu ya Dari Konco Baku Laporan terkait Dengan Pantauan Arus Mudik Lebaran 2023 Terima kasih Selamat menikmati Sampai jumpa Di Pantauan Mudika Berikutnya